Pemirsa jenazah korban pesawat Air Asia yang telah diidentifikasi di VIPORI telah diserahkan kepada pihak keluarga. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita bergabung dengan Carlos Michael yang saat ini berada di Surabaya, Jawa Timur. Carlos, bagaimana suasana di rumah duka setelah penyerahan jenazah korban penumpang Air Asia? Ya Tasya, di hari ke-9 upaya pencarian pesawat Air Asia QSAT 8501 dan dalam upaya mengidentifikasi seluruh jenazah korban yang saat ini berada di rumah sakit Bayangkara dan tadi sore sudah ada 4 jenazah yang berhasil direkonsiliasi dan diidentifikasi oleh tim DVI Polda, Jawa Timur. Dan saat ini saya berada di rumah persemayaman Adijasa, Surabaya dan masih di rumah duka di ruang yang mana disini disemayamkan jenazah dari Grayson Hubert Linaksita. Ada sesuatu yang berbeda hari ini karena ayah dari Grayson yang beberapa hari dalam usaha pencarian sudah ditemukan dan sudah berhasil diidentifikasi dan tadi sore sudah dibawa ke ruang A dari hanggar milik Yayasan Adijasa ini. Dan Grayson dan keluarga Linaksita ini bersama dengan keluarganya ke Singapura pada saat pesawat NAS itu dinyatakan hilang. Dan dari 4 anggota keluarga Linaksita ini, 2 sudah berhasil diidentifikasi. Artinya ada 2 lagi Tasya, yakni ibu dari Grayson, yakni Megawati dan juga kakak dari Grayson yang sampai saat ini belum ditemukan. Dan ayah Grayson sendiri yakni Tony Linaksita saat ini sudah disemayamkan. Di belakang saya ini ada 2 jenazah dan di rumah Adijasa ini ada sekitar 5 jenazah yang masih disemayamkan. Dan sesuai keyakinan dari korban sendiri, sampai saat ini ada Hendra Gunawan Syawal, kemudian Grayson Linaksita, Tony Linaksita, Demeji, dan kemudian ada lagi satu yang sampai saat ini kami belum mengetahui informasinya. Dan tentunya kita akan terus menunggu bahwa pemerintah kota Surabaya sampai saat ini mengusahakan tempat yang terbaik di rumah Adijasa ini. Kita ketahui ada 81 warga Surabaya yang menjadi korban dalam kecelakaan pesawat Air Asia QSAT 8501. Sampai saat ini keluarga sudah 9 hari belum bisa diwawancara karena memang dalam suasana duka yang sangat mendalam. Keluarga Linaksita sendiri saat ini masih menunggu kedatangan dari orang tua yang paling sepuh dari keluarga ini, yakni ibu dari Tony Linaksita yang nanti akan memutuskan bagaimana jenazah Grayson dan Tony Linaksita ini akan dimakamkan dengan cara apa. Rencananya pukul setengah 8 malam ini nenek dari Grayson atau ibu dari Tony Linaksita akan hadir di rumah duka ini untuk memutuskan cara dan bagaimana keduanya akan dimakamkan besok. Seperti itu Tasya. Baik, Carlos Michael kami tunggu laporan Anda selanjutnya langsung dari Surabaya, Jawa Timur.